Saudara Satreskin Polresta Barelang berhasil mengamankan tujuh pelaku dari perjudian gelanggang permainan dan jenis Togel Hongkong. Selain pelaku, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti. Sesuai dengan instruksi dari Kapolri untuk menindak segala bentuk perjudian, selama periode Agustus ini polisi berhasil mengungkap dua kasus perjudian, diantaranya jenis gelper yang tidak memiliki izin dan perjudian jenis Togel Hongkong. Kapolri Resta Barelang, Kompes Polnogro Hotri, Nurianto mengatakan, untuk judi gelper yang diamankan terjadi di Warung Tami, Ruli Teluk Bakau, Kecematan Nongsa. Dari sini polisi berhasil mengamankan lima pelaku yakni M, SA, EP, P, dan ASET, yang ditangkap tanggal 3 Agustus 2022. Kemudian para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Taparela. Untuk kasus judi Togel Hongkong di depan kantor Bank BRI Jodoh Batu Ampar, polisi berhasil mengamankan dua pelaku berinisial I dan A. Kedua pelaku berhasil diamankan pada 17 Agustus 2022 lalu. Dari pengakuan pelaku judi Togel Hongkong, selama lima bulan beroperasi memiliki omset 700 sampai 1 juta rupiah perharinya. Adanya judi yang ada ya sebagai kasat mata kita lihat ya, ada online juga kalau kita temukan ya agak kita tidak. Jadi makanya ya kita minta kerjasama daripada masyarakat, silahkan menginformasikan kepada kita, apabila ditemui ya adanya praktek kejudian ini. kita cek dulu di lapangan, apabila kita temui memang di situ ada unsur judi, maka akan kita tidak. Kapolres berharap kepada masyarakat yang mengetahui adanya informasi perjudian agar melaporkan ke Polres Taparela untuk segera ditindak lanjut. Alessius Andiwardana melaporkan. selamat menikmati.